Tapi kalau dari segi penampilan, warna, itu tidak ada bedanya. Bedanya di mana? Ya tidak ada, harus diuji secara teknik, teknikal ya. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Di sini ada konten yang ingin dibahas tentang, ini ada permintaan ya kebetulan, tentang perbedaan antara yellow safir dan yellow topaz. Apa sih? Kesatu, memang jenis batunya kan berbeda. Kalau kedua, warna dari kuning, misalkan ada batu warna kuning atau warna orange, itu bisa bermacam-macam. Tidak hanya yellow safir ya, atau orange safir, bisa juga topaz, bisa juga citrine, bisa juga batu lainnya lagi seperti batu, seperti krisoberil, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, ratusan lagi. Jadi, ada yang tanya, bagaimana cara membedakan yellow topaz dengan yellow safir? Satu, kita bisa timbang untuk berat jenis. Di berat jenis itu, kalau kita hitung dengan timbangan air, itu 3,52. Kalau untuk yang, atau 3,53, itu yang topaz. Kalau yang yellow safir atau orange safir, itu adalah 4. Jadi, dari segi berat jenis saja, sudah beda. Kemudian, ada lagi refractive index. Refractive index dari yellow safir adalah 17621770. Dan kalau yellow topaz adalah 16271629. Itu sudah jelas berbeda. Tapi, kalau dari segi penampilan, warna, itu tidak ada bedanya. Bedanya di mana? Ya, tidak ada. Harus diuji secara teknik. Teknikal, ya. Kalau dari penampakan saja, sudah tidak bisa dibedakan. Sekarang, dari segi kelangkaan, bagaimana? Kalau dari segi kelangkaan, kita mau cari 10 yellow safir atau orange safir, itu jauh lebih mudah, ya. Jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan mencari satu yellow topaz atau orange topaz yang warnanya bagus, itu cari satu saja, belum tentu ketemu. Jadi, kalau mau ada 10 yellow safir, itu mungkin lebih gampang. Satu yellow atau dua yellow, apalagi, itu lebih susah. Apalagi, ukurannya di atas 5 kret. Itu jauh lebih susah lagi. Jadi, kalau dari segi rarity, yellow topaz itu lebih rare atau lebih langka dibandingkan dengan yellow safir. Soalnya ini ada yang suka nanya, yellow safir sama yellow topaz langka mana? Jadi, di sini penjelasannya tentang yellow safir dan yellow topaz. Oke, demikian sharing saya hari ini. Nah, apabila ada konten yang ingin dibahas, tolong masukkan di komen-komen di bawah ini. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan info-info berikutnya.